Hai saya kan dulu bekerja di dunia infotainment jadi cukup erat dengan dunia LGBT dulu saya itu ketika melihat orang-orang yang LGBT itu saya ngerasa sedikit apa ya agak berani gigi banget sih gua ngeliat lo gitu temen saya kan infotainment namanya begitu gigi bersih gua ngeliat lo terus dia ngomong hati-hati terketulah anak lu kayak gua gimana Nah sekarang saya sudah punya anak saya tiba-tiba keinget omongan itu saya mikir apa sih ketika kita LGBT Apakah kita harus kalau dulu kan sih anjir gue gijibat deket lu gitu jangan deket gua dah gitu dulu kan saya begitu ketika temen-temen yang LGBT itu yang homo yang lesb segala macam tuh saya bilang saya berani ngomong gitu depan mereka juga gitu udah lu lu ngomong sebenarnya dengan ke-deket gua gigi gue geli sama lu sedih ngomong hati-hati teranak lu ke gua lu gitu wihong doang dong ya ya hati-hati makanya jangan terlalu frontal juga kata dia gitu karena kan sekarang ada LGBT fobia gitu orang yang terlalu keras dengan LGBT sehingga ada beberapa orang yang menggunakan ternyata baik-baik terketulah anak lu kayak gue mau nggak nah gimana orangnya menyikapinya gitu maksudnya menyikapi kepada orang itu atau menyikapi saya itu jadi takut wujudnya gara-gara nanti saya terlalu keras bicaranya ke kaum mereka sehingga mereka mendoakan teranak lu kayak gua gimana lu mau anak lu kayak gua gitu jadi saya tuh agak kepikiran gitu baik Bismillah sebelum saya menjawab kita saksikan bersama ya orang itu bilang entar anak lu kayak gue berarti dia sendiri sebetulnya merasa tidak ada yang salah ya nah itu dulu berarti karena kan ada orang yang nggak apa-apa kok nggak apa-apa gimana mereka sendiri juga nggak mau kok sesungguhnya saya punya punya kenalan yang begitu bukan karena keinginannya karena pernah mendapatkan kekerasan ya jadi ya ini memang dunia yang keras kali gitu ya justru oleh karena itu seperti driver tadi kita sebagai orang tua tuh nggak bisa sekarang udah sebentar ah me time oh no 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 there is no more me time gitu ya banyak yang diurusin oke Bismillah ya Pak jadi Islam itu menganut apa namanya kalau kita perhatikan dari ini aja dari dalil dimana pada saat non muslim itu bersyahadat Allah menghapuskan seluruh dosanya ya kan jadi hidup baru ya sekarang kita apalagi kita sudah di jalan muslim bertobat saja mohon ampun semua Allah karena ketidaktahuan kita gitu ya ketidaktahuan kemudian fight for it dan nggak perlu dibawa itu itu nggak ada apa namanya nggak ada insya Allah tidak berlaku kalau kita bertobat kepada Allah dan kita fokus pada anak kita ya Masya Allah Bapak Sudara disini ini satu satu lihat dibandingkan lima banding dua juta ya kan jadi Masya Allah ya semangat terus Pak nggak ada nggak ada nggak perlu takut seperti itu yang takut adalah kita tidak mendidik anak kita ya semangat terus nggak ada masalah tobat mohon ampun semua Allah saya kalau kalau bukan muslim ah I don't know saya mau jadi apa nih sekarang ya tapi karena saya muslim saya punya Allah saya tahu hukumnya Allah bertobat saja kadang-kadang di dalam tahajud saya saya cuma pengen apa memuji Allah aja karena saking nikmatnya ya menjadi muslim itu Masya Allah ya sementara orang di luar sana kalau kemarin saya share dengan anak-anak muda disini youtuber dari Korea ya itu bilang karena mereka pernah tinggal di Indonesia dan sekarang mereka tinggal di Korea mereka bicara dalam bahasa Indonesia karena mereka sudah pasti bahasa Indonesia ini khusus untuk orang-orang Indonesia dia bilang tapi dia mereka sekarang di sana kenapa bedanya apa hidup di Korea dengan di Indonesia di Indonesia itu kayaknya orang-orangnya itu tenang jiwanya kenapa kita punya iman ya jadi insya Allah nggak perlu takut sepanjang kita yakin dan terus fight for it ya nggak 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 apa namanya nggak perlu dikhawatirkan ya Pak ya bertobat langsung sama seperti yang apa namanya ada seorang pembunuh 99 orang sudah terbunuh kemudian datang ke apa pendeta pendetanya bilang oh nggak bisa nggak kamu nggak dihapusi dosanya akhirnya si pendetanya dibunuh jadi 100 ya kan kemudian ketemu sahabat bagaimana ini Allah itu maha pengampun yang penting kamu hijrah nah kan sudah hijrah dulu kan tidak kerja dulu kerja disitu sekarang sudah nggak kan sudah hijrah nah pada saat hijrah itu orang itu meninggal ya kemudian malekat bingung nih bahwa kemana nih neraka apa surga asalnya seperti itu kemudian Allah perintahkan hitung jarak dari situ kesananya berapa kalau lebih banyak mendekati tempat hijrahnya bawa dia ke surga artinya apa sejauh mana kita meninggalkan itu tidak pernah lagi ya mengumpat orang dan sebagainya bagaimana kita hijrahnya sejauh itulah makanya terus belajar 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 terus tadi kata siapa itu itu benar ya insya Allah ya Pak semangat ya oke